Jelang pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Salah satu tokoh sepak bola terkenal yang turut memberikan pandangannya adalah Alex Ferguson, mantan pelatih legendaris Manchester United dan ikon sepak bola dunia. Dalam pernyataannya, Alex Ferguson mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia akan menyulitkan Australia dalam laga penting tersebut. Bagi Alex Ferguson, performa Indonesia yang sedang dalam tren positif menjadi salah satu alasan mengapa squad Garuda akan menjadi lawan berat bagi Australia. Di laga pertama kualifikasi, timnas Indonesia sukses mencuri poin berharga dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Arab Saudi. Hasil tersebut memberikan dorongan moral bagi Indonesia untuk melanjutkan momentum positif, apalagi kali ini mereka akan tampil di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Karno. Sebaliknya, Australia tengah dalam kondisi terpuruk setelah kalah 0-1 dari Bahrain di laga pertama. Kekalahan tersebut membuat mereka menempati posisi kelima kelasemen grup C tanpa mengantongi satu pun poin, menambah tekanan pada squad Australia jelang melawan timnas Indonesia. Dalam situasi ini, Alex Ferguson menyebut bahwa Australia akan kesulitan untuk bangkit di GBK yang dipenuhi puluhan ribu supporter fanatik Indonesia. Australia akan menghadapi tantangan berat di Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini adalah salah satu tempat yang paling menakutkan bagi tim-tim tamu, dan dukungan penuh para supporter Indonesia bisa menjadi faktor besar yang menyulitkan Australia. Alex Ferguson menekankan bahwa kekuatan supporter timnas Indonesia di GBK, dengan kapasitas lebih dari 60 ribu penonton, seringkali membuat lawan tertekan. Kondisi ini akan semakin menyulitkan Australia, terutama setelah mereka kalah di laga pembuka. Menurut Alex Ferguson, tekanan yang diberikan oleh supporter Indonesia bisa mengganggu fokus para pemain Australia, yang sangat membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di kelasemen. Para pemain Australia harus siap menghadapi lingkungan yang tidak bersahabat. Dukungan luar biasa dari para pendukung Indonesia bisa menjadi faktor pembeda di pertandingan ini. Di laga-laga seperti ini, atmosfer stadion memainkan peran penting, dan Gelora Bung Karno bisa membuat lawan merasa tidak nyaman. Bahkan mantan pelatih yang telah memenangkan 38 berbagai trofi bergensi seperti 13 gelar Liga Primer, 5 piala FA, dan 2 gelar Liga Champions UEFA. Ini mengakui bahwa squad Garuda telah banyak berkembang, terutama setelah mendapat hasil positif melawan Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia kini memiliki kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi berpengalaman yang bisa memberikan ancaman serius bagi Australia. Indonesia sedang dalam performa yang bagus, mereka menunjukkan semangat juang tinggi di laga melawan Arab Saudi. Dengan dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri, mereka memiliki potensi besar untuk menyulitkan Australia. Saya melihat Indonesia memiliki peluang untuk meraih hasil positif jika mereka bisa mempertahankan performa tersebut. Tak hanya itu Alex Ferguson juga menyeroti. Timnas Indonesia masuk 10 besar squad termahal di Asia. Tepatnya, timnas Indonesia menempati peringkat ke-9. Hal tersebut tentu tak terlepas dari banyaknya pemain dengan nilai pasar yang cukup tinggi di squad Garuda. Dari itu Alex Ferguson semakin yakin bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia dengan mudah di pertandingan nanti. Pertandingan antara Indonesia dan Australia di Stadion Gelora Bung Karno pun diprediksi akan berlangsung sengit. Dengan situasi yang penuh tekanan bagi Australia dan Indonesia yang sedang dalam tren positif, pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu laga yang paling menarik di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, semua mata tertuju pada Gelora Bung Karno, di mana squad Garuda bertekad untuk melanjutkan momentum mereka dan mengamankan poin penuh di kandang. Berita kedua Begini pernyataan Martin Paes yang siap balaskan dendam kekalahan timnas Indonesia kepada timnas Australia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Penjaga gawang anyar timnas Indonesia, Martin Paes, memberikan pandangannya terkait laga tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku sangat percaya diri bahwa timnas Indonesia siap memberikan perlawanan sengit kepada Australia, meski di atas kertas Australia dianggap sebagai tim yang lebih kuat. Martin Paes yang baru pertama kali akan mengawal gawang Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Memiliki tekad kuat untuk tidak mengecewakan para pendukung Garuda. Menyadari pentingnya pertandingan tersebut, Martin Paes ingin memastikan bahwa dia dan timnya akan tampil maksimal untuk membalas kekalahan yang sempat dialami Indonesia dari Australia di pertemuan sebelumnya. Saya sangat percaya bahwa timnas Indonesia akan menunjukkan perlawanan yang kuat saat melawan Australia. Kami berada dalam kondisi yang bagus dan siap tempur. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Piala Asia 2023, yang berlangsung pada Januari lalu di Qatar. Dalam laga itu, Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Australia, hasil yang menjadi catatan buruk bagi skuad Garuda. Namun, Martin Paes menegaskan bahwa timnas Indonesia saat itu tidak sekuat timnas Indonesia saat ini. Ya, timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia di Piala Asia. Dan hasil itu tentu mengecewakan. Tapi kali ini kami sudah mengetahui keunggulan mereka, dan kami siap untuk menghadapi tantangan ini dengan mentalitas yang lebih kuat. Bahkan Martin Paes juga mengakui bahwa Australia memiliki kekuatan fisik yang sangat baik, dan itu menjadi salah satu keunggulan utama tim asuhan Graham Arnold. Namun, Paes menegaskan bahwa hal itu tidak membuat timnas Indonesia gentar. Sebaliknya, mereka justru merasa lebih siap dan percaya diri menghadapi timnas Australia di Stadion GBK, yang diperkirakan akan dipenuhi oleh puluhan ribu pendukung setiap timnas Indonesia. Australia adalah tim yang sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan fisik yang bagus. Kami menyadari itu ketika bertemu mereka di Piala Asia. Tapi kami tidak takut. Kami akan memberikan yang terbaik di lapangan dan berjuang untuk mendapatkan hasil yang positif. Kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam laga ini. Paes memahami betapa besarnya dukungan dan harapan dari para supporter Indonesia yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno. Sebagai pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer GBK dalam laga internasional, ia bertekad untuk tampil maksimal dan memberikan performa terbaiknya demi tidak mengecewakan para supporter. Ini adalah pertama kalinya saya akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno, dan saya tidak ingin mengecewakan para supporter. Dukungan mereka sangat penting bagi kami, dan saya akan berjuang bersama tim untuk membalas kepercayaan yang telah diberikan. Dengan situasi yang berbeda dari pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia kini berada dalam tren positif setelah berhasil meraih hasil imbang 1-1 di markas Arab Saudi pada pertandingan pertama kualifikasi. Sementara itu, Australia justru tengah dalam kondisi kurang baik setelah kalah 0-1 dari Bahrain di laga perdana. Kondisi ini membuat Paes semakin optimis bahwa Indonesia punya peluang besar untuk meraih poin penuh di kandang. Di sisi lain, Penjaga Gawang Australia, Matew Rian, juga memberikan komentar soal skuad Timnas Indonesia yang lebih kuat saat ini dibandingkan di Piala Asia kemarin. Penjaga Gawang Australia, Matew Rian, memberikan komentar soal pengaruh Belanda yang sangat kuat di Timnas Indonesia. Matew Rian menyadari perkembangan yang terjadi di skuad Timnas Indonesia. Pemain berusia 32 tahun ini mengakui kuatnya pengaruh Belanda di Timnas Indonesia saat ini. Pemain-pemain yang menyusul datang semakin mengonfirmasi bahwa Timnas Indonesia keranjingan Belanda. Banyak pemain keturunan yang merumput di Liga Belanda dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Kami mengakui bahwa di pertandingan nanti, Timnas Indonesia saat ini lebih kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!